Di tengah pandemi virus corona, atlet renang Siman Sudartawa harus mempersiapkan diri untuk pelatnas. Dalam seminggu, Siman Sudartawa melakukan latihan 3 hingga 4 kali, mulai pukul 6 hingga 8 pagi. Saat latihan, ia pun menerapkan protokol kesehatan ketat saat berada di dalam air. Kolam renang yang digunakan untuk berlatih merupakan kolam khusus tidak untuk umum. Ini guna menjaga para atlet agar terhindar dari penularan virus corona. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi virtual bersama BNPB bertajuk olahraga yang tertunda. Kemudian perlintasan itu, kalau kemarin-kemarin masih satu orang satu lintasan. Jarak antara satu lintasan dengan lintasan lain sekitar 2 meter. Jadi, memenuhi syarat untuk penularan virusnya juga. Terus, maksudnya biar virusnya tidak menular. Terus, kolam renangnya juga tidak dibuka untuk umum. Jadi, untuk latihan itu tim pelatbas saja. Jadi, lebih aman begitu kita masuk kolam. Biasa kita cek suhu, terus menggunakan masker, dan segala macam. Terima kasih telah menonton!